Intro Seorang pria warga desa Tumpatan di camatan Batang Kuis, Delis, dan Sumatera dibakar hidup oleh temannya sendiri di lapangan reformasi desa Bandar Halifah, camatan Perjut, Setuan. Korban dibakar oleh pelaku yang tak lain temannya sendiri berinisial BN. Diduga dikarenakan sakit hati. Dikarenakan luka bakar yang sangat serius, korban dilatihkan ke rumah sakit umum Peringa di Medan. Kronologis kejadian bermula saat saksi bertemu dengan pelaku di belakang supermarket. Pada saat itu, saksi melihat pelaku membawa botol air mineral yang berisi minyak bensin dan martil. Saksi yang menanyakan pelaku menjawab untuk mematikan korban karena korban telah mengajari istrinya memakai narkoba. Pelaku yang mencari korban sekitar lapangan reformasi, desa Bandar Halifah, camatan Perjut, Setuan, Delis, Serdang. Tidak selang lama, saksi mendengar jeritan korban dan saksi melihat korban dalam keadaan sudah terbakar api di tubuh korban. Saksi pun langsung menyeram korban dengan air selokan parit untuk memadamkan api. Selanjutnya, korban dilarikan ke rumah sakit. Usai membakar korban, pelaku pun melarikan diri. Untuk pelaku, pelaku penganyayaan dengan cara membakar, ya mengakibarkan korban meninggal dunia berhasil diamankan dan ditangkap oleh tim Pegasus kita. Ini untuk motif sendiri, secara umumnya motifnya motif sakit hati. Nanti akan kita dalami lagi. Kemudian untuk si tersangka, dari barang bukti dan keterangan saksi yang kita peroleh, berencana, emang berencana untuk melakukan penganyayaan terhadap almarhum, korban. Tersangka ditangkap di mana, Pak? Tersangka ditangkap di Pasar 9, Gang Resmi Tembung. Pada saat akan melarikan diri. Untuk tersangka sendiri, kita berikan tindakan tegas terukur, karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Pak, pelakunya tunggal, Pak? Pelakunya tunggal. Dari keterangan saksi yang ada pelaku tunggal. Untuk korban sendiri, Pak? Korban, Pak? Korban, Pak? Kondisinya saat ini, Pak? Korban, barusan dapat kabar, meninggal dunia. Bang, itu nggak ada warga lain yang ikut. Kini, polisi melakukan penyelidikan dan sudah mengantongi identitas pelaku. Saat ini, pelaku masih dalam pengajaran petugas kepolisian Polsek Petit Setuan. Dari Deli Sedang, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata. Sampai jumpa di video selanjutnya.